Kota Jadika 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 Survive itu ada kalau gue liat Instagram ya karena pertama kali blog post itu di 2015 gue lupa untuk bukan apa tapi awalnya tuh, gara-gara gue ngumpulin banyak papan dan akhirnya gue liat, wah papan gue terlalu banyak deh buat jackstock coba untuk gue jualin gitu ternyata animonnya bagus dan gue coba ke temen-temen juga gimana nomis-nomis gue ternyata ngedikon gue untuk gue jualan aja deh gitu dari situ gue coba untuk nambah lagi dan sampe sekarang sih, ternyata gue bisa survive jadi awalnya tuh dari online itu gue nge-sub supplier dari awal tuh Stepa ya karena beberapa tempat yang gue sub gue coba untuk ngerunning bisnis gue nih apakah jalan dari tahun ke tahun dan dulu Mas Bin bilang gue dulu mau nempatin Stepa nggak karena gue lagi sibuk di DJ dan yang lainnya jadi kayak lu ada fisik dan lu nggak terlalu banyak effort untuk ngerubah atau segala macem gitu itu jadi kayak gua ditawarin dan gue coba bilang, iya gue coba deh eh, survive sih lebih ke kemampuan buat gue stay di satu skena di skate ini jadi kayak, wah kalo lu nggak survive lu akan keluar dari skena atau dari sims ya itu wajar aja tapi kalo ditutup ada di situ lu harus survive karena lu nggak tau kedepannya akan coba untuk apa yang lu adapin segala macem ya lu harus lewatin aja gitu mau miss gue gue coba untuk bisa naik bareng seperti apa sih ya kalo ada yang punya brand segala macem yang kira-kira bisa kita coba untuk naikin bareng kebetulan gue juga ada sekarang udah punya kotor fisik gitu ya mungkin kalo gua post orang bisa ngeliat dan mungkin bisa kedepannya kita nggak tau juga kan untuk berkembangnya brand itu kalo dibantu dengan promosi temen-temen kayaknya lebih efektif gitu saat ini tapi untuk kurasi baik ini aja sih gua suka apa, gua suka gua sebenernya suka yang sesuatu yang beda sih untuk dilihat sama mungkin di sketshop lain gitu kita berbisnis mungkin satu atau dua barang yang sama entah nantinya dari promosi atau after sales segala macem tapi disini gua kayaknya masih banyak dibantu gua makasih banget dibantu sama homil-homil gue saat ini jadi mereka dateng buat nongkrong terus kayak entah dia nanti beli apa beli apa walaupun harganya mungkin disini gua agak lebih tinggi atau dibandingin yang lain jadi kayak dia ngebantu untuk lu harus tetap survive lu dengan jualan itu atau untuk transaksi itu jadi kayak gua bisa masukin barang lain dan segala macem kalo gua liat sih gua sih selalu berpatokan sama sketshop luar ya mereka bisa bisa kemana aja maksudnya bisa berkolaborasi dengan artis atau bikin sesuatu movement atau event yang kira-kira bikin semua orang di scenesnya itu lebih bagus lagi tapi masih banyak yang bisa dikerjain gitu entah nantinya bikin event sendiri atau bikin sesuatu yang kira-kira bisa support skateboarder ke skateboarder gitu banyak banget gitu sebenernya dan sampe sini survive juga masih banyak belajar gitu gua dibantu sama Dio kadang kalo gua lagi gak disempat karena Dio ngebantu gua banget gitu lah disini kayak salah satu komis gua yang paling pental ya hahaha harapan gua kedepannya semoga skateboard di Indo tuh enaknya yang lebih bagus sih entah nantinya lu mau menentukan jalur lu di kan banyak ya maksudnya lu gak harus di kompetisi lu harus bikin kejopat atau segala macem gitu misal saja lu mau jalanin senangannya skateboarder regenerasi segala macem akan terus tumbuh di Indonesia sih gini gue karena di luar dari Jakarta sendiri gua liat di luar kota atau segala macem udah bagus-bagus kok sekarang entah dari sarana, prasarana sampe SDM nya maksudnya untuk skateboardernya itu oke-oke semua kok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih